Android dan iOS menjadi dua operasi sistem mobile terbesar saat ini yang saling bersaing. Walaupun tak bisa dipungkiri bahwa Android menjadi sistem operasi mobile paling dominan saat ini. Sampai periode Februari 2020, bangsa pasar Android di dunia mencapai 73,3 persen. Jauh mengungguli iOS yang hanya 25,89 persen. Harga smartphone Android memang cenderung lebih murah, banyak merek, lebih banyak aplikasi dan game gratis, serta aksesoris yang terjangkau. Namun, iPhone tetap menjadi salah satu ponsel ulung yang banyak dicari, lantaran memiliki sistem kinerja terkencang dan beragam fitur yang mumpuni. Di samping itu, iPhone juga memiliki branding eksklusif dan keren, yang membuat produk ini banyak diincar oleh berbagai kalangan. Para pengguna iPhone senantiasa sulit berpindah ke Android. Meski muncul seri iPhone terbaru dengan harga yang lebih mahal, mereka tak ragu untuk segera upgrade. Bahkan, banyak juga dari pengguna yang masih mencoba mendapatkan seri iPhone lawas dalam kondisi bekas pemakaian dibanding membeli Android terbaru. Kebar baik bagi Anda pecinta iPhone, Apple sudah menurunkan harga iPhone 11, iPhone 12, bahkan iPhone 13 series di bulan Agustus 2022 ini. Mengingat iPhone 14 series bakal meluncur di bulan September 2022 mendatang, tak heran jika harga iPhone terdahulu mengalami penurunan harga yang cukup signifikan. Simak videonya sampai akhir, namun sebelum itu jangan lupa subscribe-nya dulu dan tekan tombol notifikasinya, agar Anda lebih mudah mengakses informasi-informasi terbaru dari kami. Untuk Anda yang ingin membeli produk iPhone yang turun harga, berikut informasi terbaru terkait harga iPhone 11, iPhone 12, dan iPhone 13 series di bulan Agustus 2022. Yang pertama, iPhone 11 series. Series 11 ini resmi tersedia di pasar Indonesia pada 6 Desember 2019. Kedatangannya di pasar tanah air terpau tiga bulan setelah peluncuran perdenanya pada September 2019. Pada awal kali peluncurannya, iPhone 11 series dibanderol pada kisaran 13 hingga 16 juta untuk varian paling standar. iPhone 11 Pro sekitar 18,5 hingga 25,8 juta. Sementara iPhone 11 Pro Max mulai dari harga 20 hingga 27,5 juta rupiah. Untuk saat ini, Agustus 2022, iPhone 11 series sudah jauh lebih murah. Untuk iPhone 11 64GB berada di harga 7,9 juta rupiah. iPhone 11 varian 128GB seharga 8,9 juta rupiah. Harga iPhone 11 Pro 64GB di harga 15,4 juta rupiah. iPhone 11 Pro 256GB seharga 15,9 juta rupiah. Dan iPhone 11 Pro 512GB berada di kisaran 18,9 juta rupiah. Harga iPhone 11 Pro Max 64GB seharga 13,9 juta rupiah. Untuk iPhone 11 Pro Max 256GB di harga 17,9 juta rupiah. Sementara iPhone 11 Pro Max 512GB seharga 19,9 juta rupiah. Berikutnya, iPhone 12 series. iPhone 12 series resmi tersedia di Indonesia pada 18 Desember 2020. Dan hanya terpaut 2 bulan sejak perilisan perdana-nya secara global pada bulan Oktober. iPhone 12 hadir langsung lengkap dalam 4 varian di Indonesia. Empat model tersebut adalah iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, dan iPhone 12 Pro Max. Saat pertama kali diluncurkan, harga iPhone 12 dibantrol pada kisaran 15 hingga 8 juta rupiah. iPhone 12 mini dijual sekitar 13 hingga 16 juta rupiah. Sementara iPhone 12 Pro dan 12 Pro Max dijual mulai harga 18,5 juta hingga 27 juta rupiah. Untuk harga terbaru pada Agustus 2022. Harga iPhone 12 mini 64GB, 9,9 juta rupiah. iPhone 12 mini 128GB seharga 11,4 juta rupiah. Dan iPhone 12 mini 256GB berada di kisaran 12,9 juta rupiah. iPhone 12 reguler 64GB bisa diperoleh di harga 11,4 juta rupiah. iPhone 12 128GB berada di harga 12,4 juta rupiah. Dan iPhone 12 256GB sekitar 14,4 juta rupiah. Selanjutnya, iPhone 12 Pro 128GB di harga 15,7 juta rupiah. iPhone 12 Pro 256GB seharga 18,2 juta rupiah. Dan iPhone 12 Pro 512GB seharga 22,2 juta rupiah. iPhone 12 Pro Max 128GB bisa dibantrol di kisaran 17,7 juta rupiah. iPhone 12 Pro Max 256GB di harga 20,2 juta rupiah. Lalu, iPhone 12 Pro Max 512GB seharga 24,2 juta rupiah. Selanjutnya, iPhone 13 Series. Seri iPhone 13 resmi dijual di Indonesia pada 19 November 2021. Penjualan perdana ini hanya terpaut 2 bulan sejak perilisan perdana-nya secara global pada bulan September. iPhone 13 juga hadir langsung lengkap dalam 4 varian di Indonesia. iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, dan iPhone 13 Pro Max. Harga iPhone 13 dibantrol pada kisaran 15 hingga 21 juta rupiah. iPhone 13 mini dijual sekitar 13 hingga 19 juta rupiah. Sementara iPhone 13 Pro dan 13 Pro Max dijual mulai 18,5 juta hingga 31 juta rupiah. Saat ini, iPhone 13 series mulai mengalami penurunan harga per Agustus 2022. iPhone 13 mini 128GB bisa diperoleh di harga 12,4 juta rupiah. iPhone 13 mini 256GB seharga 14,9 juta rupiah. iPhone 13 mini 512GB di harga 18,4 juta rupiah. Untuk iPhone 13 128GB berada di kisaran 13,4 juta rupiah. iPhone 13 256GB sekitar 15,9 juta rupiah. iPhone 13 512GB seharga 19,4 juta rupiah. iPhone 13 Pro 128 bisa diperoleh di harga 17,4 juta rupiah. iPhone 13 Pro 256GB di harga 19,9 juta rupiah. iPhone 13 Pro 512GB seharga 23,9 juta rupiah. iPhone 13 Pro 1Tera seharga 27,9 juta rupiah. Lalu untuk iPhone 13 Pro Max 128GB bisa dibanderol di kisaran 18,9 juta rupiah. iPhone 13 Pro Max 256GB berada di harga 21,9 juta rupiah. iPhone 13 Pro Max 512GB 22,9 juta rupiah. Sementara iPhone 13 Pro Max 1Tera seharga 29,9 juta rupiah. Itulah daftar harga terbaru iPhone 11, 12, dan iPhone 13 series pada bulan ini. Kemungkinan harganya bisa berubah sewaktu-waktu. Semoga menjadi tambahan referensi untuk Anda. Terima kasih sudah menyimak video ini dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton!